Halo, co-friends! Di soal ini diketahui, suku ke-9 dan suku ke-5 pada suatu barisan aritmetika berturut-turut 12 dan 20. Maka tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Nah, di sini karena merupakan barisan aritmetika, maka bisa kita gunakan rumus dari barisan aritmetika, di mana untuk menentukan suku ke-n dari barisan aritmetika, yaitu un sama dengan a ditambah dengan n-1 dikali b. A ini adalah suku awal, b-nya adalah beda, lalu n adalah banyaknya suku. Kemudian, untuk menentukan jumlah n suku pertama dari barisan aritmetika, yaitu sn, sama dengan n per 2 dikali a plus un. Atau, dapat kita tulis n per 2 dikali 2a plus n-1 dikali b. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu, untuk menentukan jumlah 10 suku pertamanya, yaitu kita tentukan suku awalnya, yaitu a, lalu bedanya. Nah, untuk suku ke-9, berarti u-9 ini sama dengan yaitu a plus 9 dikurang 1, berarti 8b. Nah, u-9nya, suku ke-9nya adalah 12, berarti 12 sama dengan a plus 8b. Nah, ini kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian, suku ke-5, berarti u-5, ini sama dengan a plus 5 dikurang 1, berarti 4b. Sehingga, u-5nya adalah 20, maka sama dengan a plus 4b. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua. Kemudian, kita eliminasi persamaan pertama dan kedua, maka kita eliminasi, yaitu kita kurangkan. Maka, 12 dikurang 20, yaitu minus 8, sama dengan a-nya habis, kemudian 4b. Sehingga, kedua ras kita bagi dengan 4. Maka, nilai b-nya sama dengan 2. Selanjutnya, kita cari a-nya, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Maka, di sini kita substitusikan ke 20 sama dengan a plus 4b. Nah, maka 20 sama dengan a plus b-nya min 2, berarti minus 8. Maka, min 8 kita pindah ruas, berarti 28 sama dengan a. Maka, suku awalnya, yaitu 28. Kemudian, setelah kita dapat a dan b-nya, lalu kita tentukan jumlah 10 suku pertamanya, yaitu kita gunakan rumus SN-nya. Sehingga, berarti S 10. Maka, sama dengan n-nya 10 per 2, lalu kita gunakan rumus yang di sini. A-nya adalah 28, berarti 2 dikali 28 ditambah n-nya 10 dikurang 1, yaitu 9, dikali bedanya minus 2. Maka, sama dengan yaitu 5 dikali dengan 56 dikurang dengan 18, berarti 38. 5 dikali 38, yaitu 190. Maka, jumlah 10 suku pertamanya adalah 190. Maka, jawabannya adalah yang D. Oke, sekian. Sampai jumpa di soal selanjutnya.